ketemu lagi dengan kita di channel komputer hape dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang tips BH iPhone awet dan kita akan bahas tentang iPhone 12 mini pemakaian hampir 6 bulan ya dan seperti yang kalian lihat di sini yang saya pegang adalah iPhone 12 mini yang sudah saya pakai sejak bulan Desember tahun 2020 dan ini sudah pemakaian hampir 6 bulan atau setengah tahun ya dan 6 bulan lagi garansinya bakalan habis dan seperti yang kalian lihat di sini masih mulus banget di bagian depan sudah saya pasang tempered glass dan tidak hanya bagian depan tentu bagian belakang juga penting untuk dikasih tempered glass ya jadi untuk fungsi dan lain sebagainya di sini masih normal semua selama pemakaian 6 bulan ini dan enggak ada boncel-boncel meskipun pernah sesekali jatuh tapi dengan casing ya kalau tanpa casing tentunya bakalan pasti ada dan di bagian body iPhone 12 mini ini dan tentunya saran buat kalian iPhone 12 series ataupun iPhone 11 series itu wajib kalian gunakan tempered glass ataupun casing ya karena rawan banget kalau jatuh pasti kalau enggak retak atau den pastinya akan pecah di bagian layar ataupun di bagian belakangnya dan tentunya itu cukup banyak biaya kalau kalian tahu untuk layar amoled atau layar OLED untuk iPhone 12 itu rata-rata harganya di atas lima jutaan keatas ya untuk yang original dan tentunya untuk harga lima juta itu enggak murah dengan harga lima juta kita bisa dapat dua Xiaomi Redmi Note 10 yang kapasitas 64 GB ya kita bisa dapat dua biji baru dan masih segel dan tentunya dari segi ukuran ini memang benar-benar terdiri iPhone se2 bukan iPhone se2 yang tahun 2020 yang pakai desain dari iPhone 8 dan kalau secara spesifikasi untuk iPhone 12 mini ini punya spek yang seperti ini untuk unit iPhone 12 mini yang saya pakai ini adalah warna biru menggunakan kapasitas 128 GB dan juga menggunakan RAM 4GB dan overall ya kayak gini ini ada dua lensa di bagian belakang dan satu lensa di bagian depan dan sudah dilengkapi dengan teknologi Face ID dan untuk kameranya disini bisa menggunakan lensa ultra-wide dimana ini cukup membantu kalau kalian mau ambil foto ataupun video dalam mode yang agak sedikit luas atau ultra-wide ya dan tentunya ini cukup bisa kita gunakan untuk keseharian kita kalau saya sendiri lebih sering pakai untuk kamera belakang ataupun kamera depan untuk bikin video ya jadi untuk beberapa footage itu saya ambil dengan iPhone 12 mini ini dan hasilnya juga cukup lumayan apalagi kalau outdoor kalau indoor itu butuh penerangan tambahan atau lightning yang cukup cerah supaya membantu menghasilkan foto ataupun video yang lebih bagus dan tentunya untuk baterainya juga enggak terlalu besar di sini baterainya sekitar 2227 mAh dan tentunya enggak bisa dibilang kecil-kecil amat dan juga enggak bisa dibilang besar-besar amat dan selama pemakaian hampir 6 bulan ini untuk kesehatan baterainya di sini bisa kita cek di bagian pengaturan baterai dan kita cek di bagian pemakaian atau screen on time di sini bisa kalian cek dan untuk screen on timenya di sini untuk selama 10 hari terakhir bisa kita cek di bagian baterai dan di sini adalah 5 jam 48 menit untuk screen on time selama 10 hari terakhir sedangkan untuk 24 jam terakhir di sini yang saya dapatkan jauh lebih kecil ya ya sekitaran 5 jam 13 menit dan untuk kesehatan baterainya sekarang ini masih 100% dan mungkin ada beberapa tips buat kalian yang mungkin kalau pengen kesehatan baterainya itu lebih awet dibandingkan lainnya itu tergantung dari pemakaian kalian sendiri tergantung juga dari cara ngecas dan lain sebagainya dan di sini saya akan sedikit bagikan dua tips tidaknya kalau kalian ngecas iPhone kalian yang pertama jangan ngecas iPhone kalian sampai kondisi nol persen jadi jangan pernah meninggalkan iPhone kalian dalam kondisi low bed sampai baterainya habis tentu itu akan mengurangi kesehatan baterai iPhone kalian dan tentunya jangan lupa ngecas kalau sudah 20% lebih baik kalian charge saja dan tentunya kalau pada saatnya charge kalau iPhone kalian dalam kondisi panas lebih baik kalian cabut terlebih dahulu dinginkan iPhone kalian karena kalau iPhone panas itu efeknya ke baterainya dan tentu kalau efeknya ke baterai tentu akan mengurangi usia dari baterai tersebut dan nantinya juga bakalan menurunkan kualitas dan juga kesehatan baterai dari iPhone kalian jadi selama pemakaian hampir 6 bulan ini saya rasa untuk iPhone 12 mini ini cukup puas dan cukup nyaman digunakan dan juga enak banget genggamannya cuman baterai ya memang tergantung ke penggunaan kalian masing-masing sedangkan untuk baterai iPhone 12 mini ini ada beberapa orang yang mengatakan ini boros banget dan ada juga yang biasa-biasa aja kalau saya sendiri bisa mengatakan iPhone 12 mini ini baterainya ya biasa-biasa aja nggak boros-boros amat dan juga nggak hemat-hemat amat tergantung juga dari pemakaian kalian kalau kalian power user lebih baik kalian pakai iPhone yang kapasitas baterainya jauh lebih gede daripada pakai iPhone yang kecil kayak gini tentu baterainya jangan berharap baterainya gede karena ukurannya saja kecil tentunya kapasitas yang dimasukkan untuk baterainya juga nggak bisa terlalu besar Oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye bye